Hal ini teman-teman insyaallah yang berkita bersama-sama Pada juta sekarang ini Alhamdulillah, keberkataan dan keberkataan Jaya saat berada saat berkutus Di BWM 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 And quality BWM Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ridho kepada kita sekalian Ya Rabbal Alamin Hadirin jamaah Yang berbahagia Kita mengawali Segala sesuatu dengan Tasyakur bin Yama Karena memang Kita punya kewajiban Untuk mensyukuri karunia Allah Masalahat Garansi dari Allah Bagi hamba yang pandai bersyukur Adalah Pertama Allah akan tambahkan Kenikmatan Ya kepastiannya Tidak terbantahkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah Nihmat bagi hamba yang bersyukur Yang kedua Adalah jaminan Allah akan menjauhkan kita Dari malam petaka Akan dijauhkan dari Allah Allah tidak akan Mengadab hamba Allah tidak akan Menganiaya hamba Allah tidak akan Memarahi hambanya Selama hambanya itu Insya kartu Wa amantum Selama hambanya bersyukur Dan beriman Dan mudah-mudahan Dan mudah-mudahan Tasyakur bin ikmah ini Menjadi wasilah Menjadi sebab Dari kenikmatan yang bertambah Dan perlindungan Dari segala Hal yang buruk Begitu jaminan Allah Hadirin jamaah Rahimahumullah Kita juga bersyukur Karena kita sudah Menyelesaikan ibadah Sahum Satu bulan penuh yang lalu Harapannya Ibadah itu Meningkatkan ketakwaan Sebagai Tujuan Daripada Kelaksanaan Ibadah Sahum Allah Menjadikan ibadah ini Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Sehingga Pasca ibadah Sahum Kita lebih dekat Kepada Allah Dan dengan Lebih dekat Kepada Allah Maka Segala Dua-dua kita Segala permohonan kita Segala harapan Yang kita Sampaikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dikabulkan Sebagaimana itu juga Menjadi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Baqarah 186 Wa idha Sa'alaka Ibadah Ani Fa'in Nidharib Uji Budha Wata Dai Iza Da'ani Fari Yastadibuli Walium Inubi Lalahum Ya Rashudun Jadi disana Allah Menegaskan Bahwa Jika kita Bertanya Dan kalau kita Mempertanyakan Dalam diri kita Allah Dimana Allah Dekat Tidak jauh Allah itu Dekat Uji Budha'wah Dan Karena dekatnya itu Allah kabulkan Dan Allah Dengarkan Da'wah Yaitu Permohonan Si hamba Iza Da'ani Kalau memang Memohon Jadi Ada Landasan Kebutuhan Dari si hamba Kepada Allah Dan si hamba Memohon Si hamba Meminta Si hamba Menyadari Akan kebutuhannya Insyaallah Allah Akan kabulkan Karena itu juga Jaminan Tadi Asal Kita Mendekat Dan Ibadah Saum Yang lalu Adalah Proses Saum Itu Adalah Aman Allah Yang harus Ditunaikan Dalam Bentuk Ibadah Masuk Dalam Kategori Ibadah Mahdud Ibadah Yang Ditentukan Tata Cara Dan Syarat Maka Dengan Melaksanakan Ibadah Itu Kita Menunaikan Amanah Dari Allah Amanah Ibadah Karena Kita Ini Abed Karena Kita Ini Hamba Sebagai Hamba Diberi Amanah Oleh Allah Untuk Menunaikan Amanah Itu Sehingga Memaksimalkan Ibadah Tadi Kepada Allah Karena Allah Sayang Pada Hambanya Dipanggilnya Hamba Melalui Prosesi Ibadah Jadi Ibadah Itu Bukan Beban Tapi Ibadah Itu Adalah Gambaran Kasih Sayang Allah Kepada Hamba Dan Kita Harus Merespon Dengan Sikap Positif Jangan Malas Jangan Sudit Jangan Susah Karena Memang Allah Sayang Kepada Kita Kenapa Tidak Mau Disayangi Oleh Karena Itulah Kita Bersegera Untuk Beribadah Karena Ini Amanah Dan Amanah Sebagai Abed Sebagai Hamba Hatib Bacakan Dalam Muka Dimakhubah Tadi Al-Quran Surat Anissa 58 Tentang Memang Allah Memerintahkan Kepada Kita Untuk Menunaikan Amanah Allah Memerintahkan Untuk Menunaikan Amanah Kepada Ahlinya Kita Ini Amanah Kepada Ahli Diri Kita Tadi Ibadah Kita Juga Punya Keluarga Itu Ahli Ahal Itu Juga Keluarga Kita Itu Yang Harus Tunaikan Amanah Kita Bagaimana Suami Harus Menyayangi Istri Harus Mencintai Istri Makroman Nisa Ilal Karim Wala Hanahuna Ilala Im Kata Nabi Yang Tidak Memuliakan Istri Itu Bukan Orang Mulia Yang Menghinakannya Dia orang Hina Jihadul Mar'ah Husnud Taba'ul Perjuangannya Seorang Perempuan Adalah Bagusnya Perilaku Pada Suami Karena Suami Ahli Dari Istri Dan Istri Ahli Dari Suami Begitu Juga Di rumah Tangga Anak Anak Ahli Anak Amanat Dari Kedua Orang Tuanya Orang Tua Harus Mendidik Anaknya Agar Taat Ibadah Kepada Allah Anak Juga Diberi Amanah Terhadap Orang Tuanya Dia Mendoakannya Dia Mengapi Dia Berkhidmah Kepada Orang Tua Yang disebut Dengan Birul Walidain Itu Amanah Allah Kepada Anak Suhtullah Fi Suhtul Walidain Ridullah Fi Ridul Walidain Marah Allah Kalau Orang Tua Marah Pada Anak Dan Ridho Allah Jika Orang Tua Ridho Pada Anak Maka Anak Mencari Ridho Orang Tua Dan Menjauhi Marah Orang Tua Dengan Mendoakannya Mendoakannya Juga Mengabdi Untuk Memperpanjang Usia Orang Tua Yang Sudah Meninggal Dengan Doa Dan Kebaikan Atau Birul Walidain Dia Tunaikan Amanahnya Kepada Orang Tua Itu Jadi Keluarga Elemen Elemen Yang Satu Dengan Lain Amanah Begitu Juga Dengan Lingkungan Yang Lebih Luas Sosial Kalau Kita Di kantor Sebagai Pemimpin Kepada Bawahan Itu Amanah Dan Bawahan Kepada Pemimpin Juga Amanah Masing-masing Punya Hak Dan Kewajiban Yang Ditu Naikan Seperti Itu Jadi Ruangannya Semakin Luas Rasulullah S.A.W. Juga Figur Yang Menjaga Amanah Dalam Kehidupan Keseharian Beliau Baik Dan Paling Baik Dalam Rumah Tangganya Beliau Menjaga Kehidupan Masyarakat Sebaik-baiknya Beliau Suka Keliling Sidat Kemudian Sesuatu Mencurigakan Beliau Celupkan Tangannya Kepenganan Kekue Yang Dicurigai Kenapa Kata Nabi Yang bawah Yang bawah Itu yang basah Yang kering Di atas Bukan Umatku Yang menipu Umatku Kata Nabi Karena Umat itu Tidak Amanah Dia Menipu Yang jelek Disimpan Di bawah Yang bagus Di atas Dibohongi Bukan Umatku Menipu Umatku Beliau Perintahkan Orang Untuk Tunaikan Zakat Ibnu Biah Berangkat Kumpulkan Zakat Ini Hasil Zakat Tapi Ya Nabi Ini Juga Ada Hadiah Dari Orang Yang Suka Dengan Kerja Aku Kata Nabi Zakat Masukkan Baitul Wang Hadiah Kembalikan Kenapa Ini halal Nabi Mereka Memberikan Karena Ikhlas Lalu Rasulullah Nyatakan Apa Engkau Dapat Hadiah Karena Engkau Sedang Berada Di rumah Ibumu Tidak Dapat Hadiah Ketika Menunaikan Tugas Jadi Nabi Jaga Betul Kehidupan Masyarakat Yang Amanah Kalau Sekarang Maaf Kadang-kadang Orang Cari Tugas Yang Ada Hadiah Jadi Maksudnya Tentu Saja Menjaga Betul Kondisi Kehidupan Masyarakat Itu Amanah Satu Lagi Contoh Rasulullah S.W. Beliau Pernah Dalam Kaitan Dengan Orang Yang Mencuri Kemudian Yang Mencuri Itu Bangsawan Kemudian Karena Banyak Jasa Ingin Dilepaskan Maka Rasulullah Menyatakan Oh Tidak Tidak Boleh Karena Bangsawan Dilepas Anakku Mencuri Aku Yang Hukum Aku Sendiri Yang Hukum Anakku Rusak Ketanya Masyarakat Kalau Bangsawan Mencuri Dibebaskan Jelata Mencuri Dihukum Nah Itu Amanat Nabi Dalam Botex Hukum Sehingga Ayat berikutnya Wa Idha Hakam Tum Bain Anas Antah Kum Wil Adel Itu Amanat Allah Itu Kalau Engkau Menegakkan Hukum Tegakkan Hukum Dengan Adil Itulah Pelajaran Dari Allah Yang Sempurna Bayangkan Itulah Pelajaran Dari Allah Yang Sempurna Ya Mudah-mudahan Kita mendapat Pelajaran Yang Sempurna Dari Allah Dengan Memanai Ayat Dengan Sebaik-baiknya Baraka Allah Nihwal Akum Fil Quran Al-Hakim Wana Fahani Wai Akum Bim Fihi Wazikri Al-Hakim Innahu Wasami Ul-Ali Alhamdulillah Karibir Wahab Ar-Rahim Tawab Ash-Shahidul Ikum Ash-Shahidu Alhamdulillah Wahab Wahab Ash-Shahidu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Ali Wa Ashabihi Wa Wawalah Kalimat Terakhir Dari Ayat Ini Adalah Innallaha Kana Sami' Abbasiro Sesungguhnya Allah Itu Maha Mendengar Dan Sesungguhnya Allah Itu Maha melihat, jadi ini yang dibangun adalah kesadaran diri, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar dan Allah maha melihat tidak ada yang tak terdengar dan tak ada yang tak terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti kita dituntut untuk berkarakter jujur dalam hal ini, karena Allah maha melihat Allah maha mendengar mudah-mudahan kita selalu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala itu pengawas bagi kehidupan kita sehari-hari sehingga langkah-langkah kaki kita selalu dibimbing ke yang kanan ashabul yamin yang menuju ke janatun na'im masuk surga, rugi di dunia senang, tidak masuk surga mudah-mudahan kita senang hidup di dunia juga kelak di akhirat bahagia Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad kamasolaita ala ibrahim wa ala alim ibrahim innaka hamidun majid Allahumma ya Allah kami berkumpul dalam majlis jumlah ini mohon ampun ya Allah atas segala kesalahan dan kehilafan kami ya Allah ampunilah kedua orang tua kami yang ada maupun tiada masukkan keduanya ke dalam surga janatun na'im Allahumma ya Allah tambahkan ilmu pada kami ilmu yang menjadi cahaya penerang hidup kami di dunia maupun di akhirat Allahumma ya Allah mudahkan urusan kami dan jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur ya Allah atas kemudahan yang kau berikan berilah rizki pada kami ya Allah rizki yang halal rizki yang teribah yang menyelamatkan hidup kami di dunia maupun di akhirat Rabbana la tuzih kulubana pada idh hadaitana wahab lana min ladungka rahmah innaka antal wahab Rabbana la tuahidna innasina au ahtakna Rabbana wa la tahmil alayna isram ka mahamaltahu ala ladhina min koblina Rabbana wa la tuhamilna ma la toqotala nabi wa fu'ana wa kfir lana warhamna anta maulana fangsurnal ala kaumil kafirin Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar wa adhilna janatama al-abror ya aziz ya gofar ya rupa al-alamin ibadallah innallah ya muru bil adli wal isan wa itai zil kurba wa yanha'anil fahsyah wal munkar wal baq yaitukum la'an lakum tadakkaroon wala zikrullahi akbar Allah wa kumma Allah wa kumma al-an-an-an-an al-an-an al-an-an jual kumma 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 kumma